Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merinci progres pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara IKN. Kepada para anggota DPR RI, Luhut mengaku memperkerjakan warga negara asing untuk mengawasi proyek tersebut agar mendapat kualitas maksimal. Ucapan Luhut ini viral di media sosial dan mendapat ragam reaksi dari publik. Yang menyebut langkah itu terpaksa dilakukan. Luhut tak ingin Istana Negara selesai namun tidak mendapatkan kualitas terbaik. Pembangunan Istana Negara terus dikebut agar upacara kemerdekaan 17 Agustus bisa dilaksanakan di IKN. Berikut pernyataan Luhut Binsar Panjaitan. Bapak-Ibu sekalian ini sudah yang kami lakukan IKN dan saya sudah pergi secara dua kali dan sudah melihat ini dan kemarin di Singapura kita jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias dan semua masuk dan kita berharap 17, bukan berharap, harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana. Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu saya ada laporan Pak Presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti setanah Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!